Beberapa hewan domestik yang sudah terbiasa hidup di lingkungan manusia akan memiliki beberapa perbedaan meskipun mereka berasal dari jenis yang sama. Salah satu yang paling terlihat adalah perbedaan perilaku dan insting bertahan hidup. Serigala adalah hewan yang terlihat mirip dengan beberapa jenis anjing domestik. Namun perbedaannya jelas bahwa serigala bukanlah hewan yang umum dipelihara. Mereka juga tidak dilatih untuk menjaga ternak atau menjadi anjing kelacak. Ketika serigala bertemu anjing, kondisinya akan tergantung pada jenis anjing yang dia hadapi. Anjing-anjing kecil akan menjadi makanan bagi serigala. Namun anjing lain dengan ukuran yang seimbang akan mungkin terjadi pertarungan jika pertemuan terjadi satu lawan satu. Anjing domestik yang terlatih bisa jadi lebih berani dan siap bertarung. Sementara serigala sebagai hewan liar, insting bertahan hidup mereka akan mendorong mereka untuk menghindari pertarungan yang berisiko cedera. Serigala dan semua hewan liar secara umum. Biasanya mereka akan menghindari pertarungan dengan hewan lain jika tanpa adanya hal berharga yang layak dipertahankan. Sehingga ketika serigala bertemu anjing dengan kekuatan yang seimbang. Melarikan diri adalah keputusan yang tepat bagi serigala. Dalam pertarungan serigala mungkin saja masih lebih hebat dari anjing terlatih sekalipun. Dan serigala juga masih akan menang jika dia mau bertarung. Namun bertarung dengan seekor anjing terlatih. Sekalipun serigala menang, serigala juga akan mengalami cederah. Seperti peribahasa yang mengatakan, Menang jadi arang, kalah jadi sate.